Kepala BP Jam Sostek Cabang Tanjung Pinang Sri Sudarmadi menjabarkan sebanyak puluhan pembalap mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BP Jam Sostek dalam kejuaraan gastrak Gubernur Cup pertama di sirkuit non-permanen Wakopek Bintan. Lebih lanjut menurutnya event olahraga ekstrim ini wajib dilindungi mengingat sangat berpotensi resiko cukup besar. Maka dengan adanya kerjasama yang terjalin, pihaknya siap memberikan perlindungan program bagi seluruh pembalap selama pertandingan hingga sebulan ke depan pasca motocross dan gastrak Gubernur Cup. Sri Sudarmadi menyebutkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada peserta ajang motocross dan gastrak Gubernur Cup satu ini berupa perlindungan program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Sehingga segala potensi resiko kecelakaan saat bertanding ditanggung penuh, biaya pengobatannya sampai sembuh. Bahkan jika sampai menyebabkan meninggal dunia, maka BPJS akan memberikan santunan kematian berupa uang tunai dengan total sebesar 40 juta rupiah. Kemarin itu event motocross Gubernur Cup diikuti oleh 60 orang, 60 orang atlet motocross. Ya satu orang ada yang mengikuti beberapa kelas ya, beberapa kelas atau apa istilahnya saya tidak akan persis. Kerjasama kita itu memastikan bahwa para peserta event motocross ini terlindungi dalam program BPJS Ketelaka Kerjaan. Sekurang-kurangnya mereka sudah terlindungi dari resiko terkait dengan kecelakaan yang mungkin terjadi atau resiko jiwa yang mungkin terjadi. Seri Sudarmadi juga berharap kedepannya seluruh event kegiatan olahraga, mulai dari tingkat RT sampai nasional maupun internasional, dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Sostek untuk menjadi antisipasi jika resiko sosial menyebabkan penyelenggara event rugi. Menurutnya, dengan hadirnya program negara ini, maka event olahraga yang kecil maupun besar dapat didaftarkan agar segala resiko yang bisa membuat penyelenggara mengeluarkan biaya dapat dialihkan resikonya ke BPJS Sostek. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.